Warga desa Sai Ijumraya, kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dihebohkan dengan terjeratnya seekor buaya di jaring ikan milik aman. Warga setempat langsung menangkap dan mengikat buaya agar tidak membahayakan. Buaya dengan posisi terikat itu sempat menjadi tontonan warga sekitar. Mendapat informasi itu, BKSDA Pos Sampit langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan buaya. Buaya betina berukuran sekitar 3 meter tersebut kini telah diamankan di sampit tepatnya di Pos Manggala Agni. Kepala BKSDA Pos Sampit, Muriansah, mengatakan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh buaya dan selama diamankan di sampit, petugas rutin menyiram buaya untuk membuatnya tenang dan tidak berontak. Muriansah juga menjelaskan, buaya tersebut bukan satu-satunya yang pernah terlihat berkeliaran di sungai sekitar permukiman desa Sai Ijumraya. Terdapat buaya lain yang lebih besar dengan ukuran diperkirakan mencapai 5 meter. Buaya ini berjenis kelamin betina, jenis buayanya buaya muara dan panjang sekitar 3 meter. Buaya itu tanpa sengaja sangkut di jaring nelayan, nelayan atas nama Pak Aman. Dari keterangan warga yang kami temui di lokasi dan juga setap desa, di lokasi tersebut ada beberapa buaya yang dilihat oleh warga, ada yang lebih besar dari yang kami amankan ini, antara sekitaran 4 sampai dengan 5 meter. Di lokasi juga ternak warga, terutama itik, itu sudah banyak yang diserang buaya. Penyebab buaya mendekati areal pemukiman, yang pertama itu ada aktivitas pemeliharaan ternak di atas sungai ataupun di tepi sungai, terus adanya aktivitas pembuangan bangkai binatang ke sungai, dan yang ketiga adanya aktivitas pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. Murianse menghimbau agar warga tidak memelihara ternak di pinggir sungai, serta membuang bangkai binatang atau sampah rumah tangga ke sungai. Karena hal itu akan mengundang buaya mendekat ke permukiman. Buaya muara tersebut nantinya akan dibawa ke seksi konservasi wilayah 2 BKSDA di Pangkalan Bun untuk diobservasi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya.